Halo teman-teman, kembali lagi di tips pintar selalu lebih tahu. Pada teka teki kali ini, aku akan menampilkan gambar di kedua sisi yang berbeda lagi. Coba kamu jawab semua teka tekinya supaya kamu makin pintar di sekolah. Kamu harus fokus dan jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Yuk langsung aja kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada dua orang ibu hamil yang lagi mau olahraga. Tapi banyak orang di sana yang mengatakan kalau salah satu dari kedua ibu hamil ini adalah laki-laki yang menyamar. Tapi mereka gak mengakuni dan mengatakan kalau mereka berdua adalah wanita asli. Menurut kamu dari kedua orang ini, manakah laki-laki yang lagi menyamar jadi perempuan? Yuk langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Jadi laki-laki yang menyamar adalah orang yang di sebelah sini guys. Karena wanita ini terlihat lagi mengangkat barbel atau benda berat yang gede banget tuh. Udah pasti ia adalah laki-laki yang menyamar. Karena harusnya kalau wanita hamil gak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Karena bisa berbahaya untuk dirinya dan kandungannya guys. Harusnya kayak ibu hamil yang di sebelah sini ya. Angkat bebannya gak terlalu berat tuh. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau di teka-teki ini, coba kamu perhatikan dua gambar ini dan fokus ya. Jadi kali ini ada dua orang yang lagi ada di sebuah supermarket. Tapi mereka berdua dicurigai kalau salah satunya adalah pencuri yang mengambil satu buah semangka di tempat itu. Dan yang ngeselinnya mereka berdua gak mengaku dan malah balik marah-marah. Tapi pegawai di sana yakin banget nih kalau salah satu dari mereka adalah pencurinya. Kalau menurut kalian dari kedua orang ini, manakah pencuri aslinya? Yang kanan atau yang kiri? Coba fokus dan cari jawabannya dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pencurinya? Jadi orang yang mencuri adalah dia yang di sebelah sini guys. Kalau kamu lihat, orang yang ini kelihatan banget nih lagi keberatan dan memegang bola basketnya. Bisa jadi di dalam bola basket ini berisi semangka yang ia curi tuh. Masa iya sih bola basket aja sampai seberat gitu? Kan gak masuk akal banget ya. Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Di teka-teki yang sekarang, coba kamu perhatikan dua gambar ini ya. Jadi ada dua orang yang mirip banget nih di sebuah taman yang sama. Tapi mereka berdua sama-sama kaget karena sebelumnya mereka mengatakan kalau mereka gak punya kembaran sama sekali. Tapi saat ini mereka lagi terheran-heran karena tiba-tiba mereka kok punya kembaran. Ternyata-eh ternyata salah satu dari mereka adalah alien yang lagi menyamar guys. Kalau menurut kalian dari kedua orang ini, manakah alien yang sesungguhnya? Yang kanan atau yang kiri? Coba fokus dan cari jawabannya dalam 10 detik. Gimana? Udah ketemu belum? Manakah alien yang menyamar? Jadi alien yang lagi menyamar adalah orang yang di sebelah sini guys. Kalau kamu lihat, meskipun mereka berdua kelihatan mirip, ternyata ada yang berbeda di bagian matanya tuh. Matanya berbeda dan kelihatannya menyeramkan ya. Kayaknya sih itu bukan mata manusia normal pada umumnya. Jadi udah pasti dia adalah alien yang menyamar. Teka teki keempat Di teka teki ini ada dua bekas rumah sakit yang udah lama kosong dan kotor banget guys. Kedua rumah sakit ini ditutup karena katanya salah satu dari kedua rumah sakit ini pernah diserang virus zombie. Dan katanya di salah satu rumah sakit ini masih ada zombie yang tinggal dan ngumpet di dalamnya. Hih, serem banget ya. Menurut kamu dari kedua bekas rumah sakit ini manakah yang pernah diserang zombie? Kalau kamu teliti, pasti kamu tau nih. Gak usah lama-lama, waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Jadi rumah sakit yang pernah diserang zombie adalah rumah sakit yang sebelah sini. Kalau kamu lihat, di dalamnya masih ada bekas darah berwarna hijau. Dan ada bekas potongan tubuh zombie tuh. Bisa jadi itu adalah bekas zombie yang masih ada di tempat itu kali ya. Karena kalau difilmkan, darah zombie identik dengan warna hijau. Wah, serem banget nih. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki kelima ini, ada dua orang yang lagi makan di restoran guys. Banyak pengunjung yang mencurigai kalau salah satu dari kedua orang ini adalah vampir. Tapi sampai sekarang, mereka belum ada yang tau nih yang mana vampir aslinya. Coba yuk kalian lihat, apakah orang yang sebelah sini atau sebelah sini? Kalau menurut kamu, yang mana ya vampirnya? Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Jadi yang benar adalah orang yang disebelah sini guys. Kalau kamu lihat, orang yang ini makanan dan minumannya semuanya hampir ada darahnya. Karena kan semua vampir itu paling suka sama darah ya. Jadi udah pasti dia bukan manusia tuh. Gimana, siapa aja nih yang masih jawab salah? Hayo, kalian harus tetap fokus dan teliti ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-6 Di teka teki ke-6, ada dua satpam yang baru aja membantu orang lain guys. Tapi beberapa orang ada yang melihat dan mengatakan, di antara dua satpam ini, salah satunya adalah robot yang sengaja diciptakan untuk membantu orang-orang. Tapi beberapa orang itu juga belum ada yang tau nih, manakah satpam robot aslinya. Soalnya salah satu dari mereka bisa berlari super duper cepat. Kalau menurut kamu, salah satu dari kedua satpam ini, manakah yang sebenarnya robot? Coba kamu lihat dengan teliti dan jawab dalam 10 detik. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Jadi satpam yang merupakan robot adalah dia yang di sebelah sini guys. Kalau kamu lihat, di belakang badannya ada alat seperti knalpot gitu. Mungkin karena alat itu bisa membuat ia berlari kencang kali ya. Jadi udah pasti satpam yang robot adalah dia yang di sebelah sini. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-7 Di teka teki ini ada dua pembalap yang berbeda. Orang pertama adalah seorang atlet pembalap sepeda dan orang kedua adalah atlet pembalap motor. Tapi ada polisi yang lagi mengejar seorang penjahat yang katanya adalah salah satu dari mereka. Penjahat ini lagi menyamar karena takut ditangkap polisi. Kalau menurut kamu dari kedua orang ini, manakah penjahat yang lagi menyamar? Kalau kamu teliti, pasti kamu langsung tau nih. Yuk langsung aja dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah nemu belum dimana kejanggalannya? Jadi penjahat yang menyamar adalah dia yang di sebelah sini guys. Coba tuh kamu liat. Kejanggalannya ada di senjata tajam yang ia bawa. Ia kan atlet pembalap ya. Ngapain juga nih dia bawa-bawa senjata tajam? Jadi udah pasti dia bukan atlet tuh, melainkan penjahat yang lagi menyamar. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-8 Di teka-teki terakhir ini, coba lebih fokus ya. Kali ini ada dua orang yang lagi berada di sebuah bandara yang sama. Tapi tiba-tiba mereka berdua gak boleh naik pesawat karena dicurigai salah satunya adalah vampir yang mau kabur dari kota itu. Mereka langsung diintrogasi karena orang-orang curiga kalau salah satunya adalah manusia vampir yang menyamar. Menurut kamu manakah vampir aslinya? Coba kamu liat dengan saksama ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu jawab orang yang mana nih? Buat kamu yang udah tau, simpen jawabannya ya. Dan langsung aja komen di kolom komentar. Nah itu dia guys, teka-teki side to side yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih guys? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax